Intro Setelah merayakan Hari Raya Galungan, umat Hindu akan merayakan Hari Raya Kuningan. Dan sudah menjadi tradisi, Hari Raya Kuningan selalu identik dengan sarana Tamiang. Apa peranan Tamiang dalam Hari Raya Kuningan? Berikut dialog jurnalis Kompas Dewa Tawulantari bersama Ide Pedanda Gede Batu Lumbang dari Geria Batu Lumbang, Sibang Kajabadu. Intro Saudara setiap 6 bulan sekali atau 10 hari setelah Hari Raya Galungan, umat Hindu di Bali khususnya merayakan Hari Raya Kuningan. Dan setiap perayaan Hari Raya Kuningan ini selalu identik dengan beberapa sarana upacara seperti Tamiang, Endongan, Ter dan lain sebagainya. Kira-kira apa ya makna dari perayaan Hari Raya Kuningan ini? Kita akan tanyakan di sebelah saat sudah ada Ide Pedanda Gede Batu Lumbang dari Geria Batu Lumbang, Banjar Pihakan, Sibang Kajabadu. Swastiastu Ratu. Om Swastiastu. Ratu, 10 hari setelah Hari Raya Galungan Ike, kita sebagai umat Hindu selalu merayakan Hari Raya Kuningan. Sesungguhnya apa sih Ratu Makna dari Hari Raya Kuningan ini? Iya. 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 Suka semua. Sedurung Ratu Jaginyawis Pitaken ulang. Pini aja ngelukriyang Ratu ngaturang pengastungkara. Angayu Bagyo. Om Swastiastu. Dalar, Ratu Nenten Lali, ngaturang rahajang rahayu, nyangra, Hari Raya Suci umat Hindu, Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semogi, domogi, iraga sarang sami umat ngemanguhang kerahayuan kerahajangan. Hari Raya Kuningan adalah hari untuk menghormati Dewa yang telah berhasil membantu manusia dalam menaklukkan sifat-sifat adharma. Sedurung Ratu akan menukik kepada pemaknaan daripada Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Sanisara Kliwon Uku Kuningan. Terlebih dahulu Ratu akan feedback sedikit kembali ngawit saking Uku Kuningan. Pada Rediti Wage Kuningan disebutkan hari itulah pemaridan guru. Pekanannya mantuk akan Dewa Tokabeh, Maring Suarga Kayangan. Artinya pada Rediti Wageh disebut pemaridan guru. Pada kekatnya ialah saat kembalinya para Dewata-Dewata semuanya menuju kayangan. Raris benyangnya ke bawah Somokliwon, Ngaran Pemacakan Agung. Artinya pada Somokliwon disebutlah Pemacakan Agung. Pada sore harinya patut melakukan upokara segehanagung di muka halaman pekarangan rumah. Dan memakai tumal ayam sedemulung yang disuguhkan kepada Sang Buta Galungan. Serta para abdi daripada Buta Galungan yang sangat angker dan keramat ini. Kebawas Malik Karahinane kebawas Buddha Pahing Kuningan. Nika adalah Puja Wali. Puja Wali Batara Wisnu Manut Widi Widananil. Buddha Pahing Kuningan ialah hari pemujaan kepada Batara Wisnu. Raris, kepada puncaknya Sanis Carokliwon Kuningan. Tumurun muah wataking de watakabeh. Sarang sang Dewa Pitra. Anyu Cilaksana. Amak Amukdia Banten. Widi Widana. Artinya pada hari Janis Carokliwon Kuningan. Tumurunlah lagi para de watakabeh sekalian. Kesarangan untuk sang yang Dewa Pitra untuk melakukan penyucian. Lalu menikmati upacara bebantian. Manut sastra Sanisampun Kesurat. Upacara Ring Sanis Carokliwon Kuningan. Berarti beberapa hari sebelum Haraya Kuningan itu, para Pitra Nikas sempat kembali kan Tengih? Sempat kembali saat Rediti Kuningan itu mewali. Disampun Katurang Upacara Pocara Ring Budokliwon Dungulan, Adi Kuningan, diket jedah sekian hari beliau mewali Malik. Ring Haraya Kuningan. Ring Haraya Kuningan Malik itu tedun kemercapada. Anyu Cilaksana. Kesarangan untuk Pitra-Pitra atau Pitara. Sanei Pacang Amukti Sari. Apakah itu ratu yang menyebabkan beberapa sarana di Haraya Kuningan Nikas selalu identik dengan warna kuning? Kemudian juga ada Tamiang, Endongan, dan Ter. Sebenarnya apa makna dari masing-masing sarana Nikas? Kuningan. Nikas pemaknaannya sempat patut, sempat pastikan adalah kesucian. Iri yen ring bawas merah putih, putih kuning. Putih suci, kuning pun juga melamangkan kesucian. Nah, lamang-lamang yang dipergunakan saat perayaan Hari Raya Kuningan, Tamiang Nikas adalah simul daripada penolak balau. Simul daripada, membackingi perlindungan dari sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang adharma. Ini satu senjata yang ampuh di dalam perlindungan diri manusia, sekalau maupun di sekalau. Kalau Endongan sendiri, ngapain Nikas? Kalau Endongan Nikas adalah merupakan satu materi bekal yang paling utama, paling bermakna dan bernempaat di dalam manusia dipercepat dari mengarungi kehidupan. Ratu, di Hari Raya Kuningan Nikih, umat Hindu di Bali juga berbarengan dengan tahun politik di 2019 ini. Kira-kira seperti apa harusnya umat Hindu sedarma ini merayakan atau memaknai momentum Hari Raya Kuningan yang berbarengan dengan tahun politik, Niki, Ratu? Ini Ratu Nyawis, memang betul sekarang ini adalah tahun politik. Kalau Ratu bisa menghima utawi, mohon ring umat sedarma, terutama yang kita meyakini hari-hari suci, baik Galungan maupun Kuningan ini, di tahun politik ini, Ratu menghimau, jangan sampai kita, Napi, pelaksanaan pemaknaan Hari Raya Kuningan itu terkontamasi dengan tahun politik. Tahun politik tetap berjalan sesuai dengan aturan, pemaknaan hari-hari suci ini tetap kita pegang teguh, kita laksanakan sesuai dengan keyakinan, agar kita tetap mendapatkan perlindungan anugerah suci dari para dewata maupun para leluhur kita yang kita sucikan. Mungkin ada sedikit himbauan atau mungkin pesan kepada masyarakat seperti apa kita harusnya memaknai Hari Raya Kuningan ini? Mungkin ada pesan dari Ratu yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Pada Hari Raya Kuningan ini, lewat perayaan suci ini, Ratu juga menghimau kepada umat sedarma, mari kita maknai Hari Raya Galungan maupun Hari Raya Kuningan ini, Sanewawu Sampun Kebawas, kita sudah bersama-sama berjuang, berusaha keras, baik melalui yoga, tapo, semedi, memenangkan dharma, melawan adharma. Sekarang pada hari ini, kita patut tetap introspeksi diri, mulat sarira, agar pemaknaan daripada hari-hari suci ini memberikan manfaat, memberikan kesucian lahir maupun batin di dalam kita mengarungi, meneruskan kehidupan sehari-hari sebagai umat yang beragama Hindu khususnya di Bali, maupun agama Hindu yang di luar Bali. Semua ratu informasinya, dan saudara, demikian perbincangan saya bersama Ida Bedanda. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan, serangkaian dengan perayaan Hari Raya Kuningan ini, bisa menjadikan kita sebagai makhluk yang lebih baik lagi ke depannya. Saya ulang tari, Samputu Waryase, Kompas Dewana. Rangkuman informasi terkait kemeriahan Pesta Malam Peringatan Tahun Baru di Bali akan kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah bersama kami.